Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 IHSG di hari Jumat kemarin guys ya, masih terkoreksi 1,67% Close di 7.036 Nah terkait IHSG, karena kita melihat guys ya, 10 years bond yield itu masih mengalami kenaikan Jadi kemungkinan IHSG akan masih turun di hari Senin depan Tapi ya harapan kita sih, semoga saja IHSG bisa rebound lagi Begitu pun juga dengan saham-saham dengan fundamental bagus yang akan bagi dividen ya Semoga saja IHSG bisa rebound dan juga saham-saham juga bisa rebound Nah tapi, IHSG ini berpotensi terus melemah jika ya guys ya, 10 years bond yield semakin naik Dan IHSG ini tembus di bawah level psikologisnya di 7.000 Dan kemungkinan akan bisa tembus sampai di sekitar 6.900 bahkan bisa ke 6.800 guys ya Jadi sebelum lanjut ya, kita akan menganalisa saham-saham di sektor batubara dan juga saham-saham big cap lainnya Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir Tapi jangan lupa disclaimer on guys, videonya bukan ajakan jual beli saham Dan seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia Oke guys, yang pertama kita akan analisa saham ADRO guys ya Untuk Adaro Energy di hari Jumat lalu itu masih terkoreksi 0,76% Ya close di 2.600 ya per lembar sahamnya Nah tapi kita melihat dari top 3-nya ya di tanggal 26 kemarin ternyata masih ada big akumulasi Yang menandakan distribusi dari investor ya di saham ADRO itu sudah mulai menipis guys ya Nah teman-teman juga bisa perhatikan ya volumenya Dimana volume transaksi distribusinya ini semakin hari semakin menipis di 3 hari terakhir ya Mulai tanggal 24, 25 dan juga 26 di hari Jumat kemarin guys Nah kita melihat ya top 3 yang melakukan big akumulasi adalah BK, DX dan juga AK Jadi investor asing ternyata sudah mulai membeli dan juga mengakumulasi kembali saham ADRO guys ya Nah jadi ADRO ini akan melakukan RUPS tahunan itu di sekitar bulan Mei dan juga bulan Juni guys Jadi kemungkinan nantipun akan ada pengumuman ya terkait dengan dividend final saham ADRO Yang informasinya masih kita tunggu sampai saat ini ya terutama untuk tanggal dan juga jadwal RUPS tahunannya Tapi kita sudah bisa melihat ya dimana investor asing ternyata mulai akumulasi kembali saham ADRO ya Sehingga di tanggal 26 kemarin hari Jumat itu ada normal accumulation Jadi meskipun harganya terkoreksi 0,76% tapi sudah ada akumulasi yang terpantau masuk ya terhadap saham ADRO Jadi ada potensi ADRO bisa naik lagi ya karena kita pun melihat ya stokasiknya sudah mulai oversold atau jenuh jual Kita akan coba cek juga saham PTBA PTBA di hari Jumat kemarin ada koreksi tipis 0,35% tapi masih terpantau adanya big distribution ya guys ya Yang berarti investor asing rata-rata masih distribusi di saham PTBA Meskipun PTBA sudah mulai menyentuh area oversoldnya tapi ketika masih ada distribusi seperti ini Kita sebenarnya masih wet NC guys ya Kita bisa beli saham PTBA di sekitar 2.800 Kalau misalkan tembus di bawah 2.800an Ya berpotensi akan turun ke 2.700 dan bisa saja nutup gap ya sampai di 2.670-2.680 guys Jadi untuk PTBA kita akan coba wet NC nanti ya di hari Senin Siapa tahu kita bisa ya dapat harga lebih murah di saham PTBA Jadi teman-teman wet NC terlebih dahulu ya untuk saham PTBA ini Ya meskipun PTBA akan menggelar RUPS di awal MI 2024 ya Jadi mungkin semingguan atau 2 mingguan lagi guys ya PTBA akan RUPS tahunan Dan semoga saja dividen POT ratio-nya masih tetap tinggi yaitu di atas 80% Karena kalau misalkan DPR-nya di bawah 80% Maka saya yakin harga sahamnya akan anjlok dan banyak sekali investor yang kecewa gitu ya Tapi jika pemerintah yang masih menginginkan dividen POT ratio yang tinggi dari saham PTBA Mungkin nanti DPR-nya bisa sekitar 80-90 bahkan bisa saja 100% lagi Seperti 2 tahun sebelumnya seperti itu Jadi PTBA meskipun sudah oversold atau jenuh jual Tapi kita melihat ya masih ada potensi penurunan lanjutan di saham PTBA Berpotensi untuk mengetes area support ya di level psikologis di 2.800an Kita coba cek juga saham M-Call guys ya M-Call kemarin di hari Jumat ya malah ada kenaikan 1,27% Dan masih mampu bertahan guys ya di area uptrendnya Dia masih sideways ya sekitar 5.800an sampai 5.900an Kita cek ternyata ada normal accumulation dan top satunya ada big accumulation Yang berarti YU ya di tanggal 26 kemarin hari Jumat itu melakukan akumulasi yang cukup besar ya 615 lot di saham M-Call seperti itu Meskipun dari stokastik ya ada potensi penurunan di saham M-Call Tapi ya karena dia sudah uptrend jadi saya akan lebih berhati-hati terhadap saham-saham yang sedang uptrend seperti ini Karena kita melihat IHSG masih ada potensi untuk lanjut melemah Kita lanjut ke saham Dharma Polimetal guys ya Untuk DRMA akan bagi dividen guys Karena kemarin sudah menggelar RUPS tahunan Jadi Dharma Polimetal akan bagi dividen ya Sekitar 4% untuk yieldnya di harga saat ini 925 per lembar saham Ya kemarin ada koreksi 4,15% setelah harga sahamnya ini mencoba untuk ribon lagi Jadi tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25 Ya Dharma Polimetal ini sebenarnya mencoba untuk ribon Tapi ternyata di tanggal 26 April ya Ketika ya satu hari pasca BI rate dinaikkan dari 6% menjadi 6,25% Saham Dharma Polimetal juga ikut turun ya 4,15% Dari area open di 970 ya turun sampai di area close 925 atau 925 per lembar saham Sempat ke 905 ya sebenarnya Jadi untuk Dharma Polimetal kita cek ternyata rata-ratanya cukup netral di tanggal 26 Ya antara akumulasi dan distribusi disini cukup netral Tapi yang menarik adalah BK atau JP Morgan Ternyata sudah mulai akumulasi saham Dharma Polimetal Sebanyak 56.200 slot Jadi apakah Dharma Polimetal ya hari sini nanti bisa ribon lagi Mengingat sebentar lagi akan bagi dividen dengan yield yang sebenarnya tidak terlalu tinggi ya Yieldnya hanya sekitar 4%-an saja di harga 900-an Kita lanjut ke saham auto guys Untuk auto ini sebenarnya kuartal satunya bagus guys ya Ada peningkatan ya sekitar kalau nggak salah tadi 11 apa 9%-an gitu ya Kalau misalkan Dharma Polimetal itu laba bersihnya turun ya 38% untuk kuartal 1 2024 Sedangkan auto itu ada kenaikan guys ya Tapi antara double digit atau single digit saya lupa gitu guys ya Jadi teman-teman silahkan cek ya Untuk laporan kinerja laba bersih kuartal 1 2024-nya saham Asra Auto Parts Yaitu mengalami kenaikan Tapi di hari Jumat lalu kita cek ya Ternyata masih close di area yang sama Yaitu di 2040 Sempat mencoba untuk turun ya untuk auto Tapi ternyata closingnya masih di area yang sama itu di 2040 Kemarin rata-ratanya masih ada big distribution guys Tanggal 26 ya hari Jumat kemarin Dari KZ, CCSQ, AZBK Ini ternyata masih distribusi Dan beberapa investor asing juga sebenarnya ada yang akumulasi Tapi overall distribusinya masih cukup kuat Kita melihat auto ya Sebenarnya ada potensi kenaikan dari stokasiknya Tapi kita melihat harga sahamnya masih tertekan guys ya Jadi saham auto apakah di hari Senin akan rebound lagi Mengingat auto juga akan bagi dividen Rp132 per lembar saham Dengan dividen yield kisaran 8% Di harga saat ini Rp2.040 per lembar saham Dividen yield 8% itu tentu saja menyamai dividen yieldnya saham BNGA Dan lebih tinggi dibandingkan dividen yieldnya saham ITMG guys ya Jadi untuk auto dividennya ini sebenarnya cukup menarik guys Kita lanjut ke saham selanjutnya Ada saham ASII guys ya ASII ternyata kembali terkoreksi ya Di hari Jumat kemarin Turun 1,41% Dan close di Rp4.880 per lembar saham Yang kita melihat Astra International sudah jebol support di Rp4.900an Jadi masih ada potensi ASII bisa lanjut turun lagi Meskipun stokasik sudah ada oversold atau jenuh jual Jadi untuk ASII di hari Jumat kemarin ya Tanggal 26 masih ada big distribution Ya dari investor asing ternyata masih jualan gitu guys Jadi untuk ASII ini kemungkinan Kalau misalkan dia berhenti turun Kemungkinan akan sideways saja Misalkan Rp4.800 sampai Rp4.900 Mungkin kalau naik pun hanya mencapai di level Rp5.000 saja Kecuali ya ada sentimen positif dari makro ekonomi global Dan juga dari pertumbuhan ekonomi Indonesia Kalau misalkan itu terjadi ya Nilai tukar rupiahnya menguat terhadap dolar Maka saham-saham big cap seperti ASII ini bisa naik ya Bisa uptrend lagi termasuk juga saham BBRI ya guys ya Nah jadi ASII ini akan mengumumkan dan juga akan mengusulkan Maksud saya akan mengusulkan dividen Rp421 per lembar saham Dan di harga saat ini Rp4.880 Ini dividen yieldnya akan setara dengan 11% Jadi semakin murah sebuah saham Maka dividen yieldnya akan semakin tinggi Ketika teman-teman punya di average bawah seperti itu Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya untuk bottom fishing Untuk membeli saham-saham bagus ketika harga sahamnya sedang anjlok guys ya Kita lanjut ke saham Telkom guys Telkom ya di 2 hari terakhir Ternyata ya candle-nya cukup hijau Dan kemarin masih terkoreksi ya Sebenarnya 0,33% dibandingkan area closing di hari sebelumnya Dan meskipun candle-nya hijau Ternyata masih ada big distribution Tanggal 26 April yaitu hari Jumat Ya EU BBM JGR ternyata masih distribusi ya Paling banyak adalah EU 1,3 juta lot Ya guys ya EU jualan Sedangkan ZP dan BK ini mencoba untuk akumulasi ya guys ya Paling banyak itu ZP 700 ribu lot Sedangkan untuk BK 481 ribu lot Jadi overall ya meskipun masih ada buangan dari investor asing Ya ternyata Telkom ini sudah ada yang nampung ya Investor asing sudah mulai melirik nih saham Telkom kembali Nah jadi apakah saham-saham big cap ya Seperti Telkom Astral International di hari Senin depan Akan rebound lagi Kita akan coba pantau aja guys ya Saham-saham big cap ini Apakah ada potensi kenaikan atau tidak ya Karena kita lihat memang stokastik rata-rata sudah oversold Jadi wajar kalau misalkan ada teknika rebound ya Atau kenaikan sementara Bisa teman-teman manfaatkan untuk jangka pendek Tapi kalau misalkan teman-teman berminat untuk jangka panjang ya Teman-teman juga harus memperhatikan faktor dividen yieldnya Semakin besar dividen yield maka itu akan semakin menguntungkan buat teman-teman Nah inilah peluang ya Untuk teman-teman yang belum punya saham-saham bagus di harga murah Ya bisa mencoba untuk bottom fishing atau membeli saham bagus tersebut Di harga yang lebih murah Nah tapi ketika teman-teman floating loss ya Di saham-saham yang rutin bagi dividen Saran saya sih yaudah ambil aja dividennya Sambil teman-teman terus melakukan averaging down ya Karena ketika teman-teman melakukan averaging down Averagenya akan turun Jumlah lot akan semakin tinggi Dan penerimaan dividen teman-teman akan semakin besar lagi Seperti itu guys ya Jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!